Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan siswa sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi keracunan jajanan pedagang keliling, bahkan ada yang jatuh pingsan dan polisi telah menahan pedagang jajanan. Nasib tragis menimpa pedagang rujak keliling di Kabupaten Bandung Barat. Ia tewas di tempat akibat dihantam bantruk kontainer yang terlepas dari roda. Identitas belum juga terungkap, polisi melakukan olah TKP penemuan mayat perempuan di Kota Banjar. Gigi dan serpihan kulit korban ditemukan di lokasi. Identitas dan penyebab kematian perempuan yang jasadnya ditemukan terbungkus limut di jurang di Kota Banjar masih misterius. Polisi menemukan potongan kulit jari dan gigi yang diduga milik korban saat olah tempat kejadian perkara. Satuan resmi polisi dan resmi banjar dibantu tim Inavis Polda Jawa Barat melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan jasad perempuan di jurang situga Jawa Kota Banjar. Olah TKP untuk mengungkap identitas dan penyebab korban tewas. Dari olah TKP tim menemukan tiga buah gigi dan potongan kulit jari korban. Temuan baru ini membantu polisi untuk merekonstruksi wajah korban yang sulit dikenal karena telah membusuk. Di sini tadi dari Inavis Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan di RSUD berbarengan dengan tim forensik dari RS Pori Satrikasi kemudian mengecek ke TKP untuk mencari alat bukti lain. Kemudian di sini tadi ditemukan oleh tim Inavis Polda Jawa Barat tiga gigi yang copot dari rahan-rahan korban. Kemudian ada serpihan kulit dari jari, cuman belum ditentukan apakah jari dari jari sebelah mana. Nah sekarang setelah pemeriksaan di TKP, tim Inavis dari Polda Jawa Barat berikut dengan dari forensik RS Pori Satrikasi Bandung akan kembali ke RSUD Banjar untuk meseket dari wajah diduga korban pembunuhan ini dengan gigi yang sudah ditemukan di TKP. Jasad korban ditemukan warga yang sedang bersepeda di Jurang Situ Gajah Kota Banjar pada hari Minggu. Kondisi jasad sudah membusuk karena meninggal lima hari sebelumnya. Korban ditemukan terbongkus selimut dengan tangan terikat mengarah ke depan. Hasil otopsi menguatkan dugaan sebagai korban pembunuhan karena ada luka pada bagian leher dan tubuh namun nyakini identitas korban belum diketahui. Ya setelah sekian lama buron pria yang pukul kekasihnya hingga tersungkur di Cimahi akhirnya ditangkap polisi. Motif pemukulan terungkap pelaku ternyata cemburu dengan korban yang kerap bertemu dengan mantan suaminya. Tim gabungan resmob Satreskrim Pores dan unit Posek Cimahi mengepung salah satu rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian Rifan Egi. Pelaku pemukulan kekasihnya hingga korban pingsan. Namun sayang, kedatangan polisi diketahui pelaku sehingga pelaku tidak berada di lokasi. Polisi kemudian bergerak ke sejumlah lokasi dan akhirnya pelaku ditangkap pada 24 Februari di rumah orang tuanya kawasan Cidadap, kota Bandung. Setelah diselidiki, ternyata motif pemukulan dipicu rasa cemburu. Pelaku tidak terima korban sering bertemu dengan mantan suami dan anaknya. Jadi pelaku cemburu kepada mantan suami korban dan anaknya. Jadi pelaku masih sayang terhadap mereka itu. Habarnya pelakunya temperamen juga dan atau gimana? Sering menganiaya ke istri? Dari hasil pemeriksaan betul bahwa korban kerap kali dilakukan penganiayaan oleh si tersangka. Sebelumnya Rifan Egi menjadi buron setelah memukul kekasihnya bernama Risma Yanti hingga korban tersungkur pingsan. Pemukulan itu terjadi di jalan Sisi Mangaraja, kota Cimahi pada 19 Februari lalu. Sebelum pemukulan, korban dan pelaku sempat cek cok di rumah kontrakan. Atas perbuatannya, pelaku terancam lima tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Mohamad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Informasi berikutnya, dua penjamret babak belur dihajar warga karena merapas tas seorang perempuan di pinggir jalan di kota Sukabumi. Para pelaku berdalih terdesak kebutuhan uang untuk menikah. Dua penjamret terus meminta ampun karena diamuh warga. Dari Fidabitir warga, kedua pelaku terkepung usia merampas tas seorang perempuan di jalan RDD Soekardi di kecamatan Citamiang, kota Sukabumi. Komplotan ini tergolong nekat karena beraksi di tengah keramaian. Beruntung nyawa keduanya selamat setelah diamankan warga lain sebelum polisi datang. Kedua pelaku merampas tas seorang perempuan yang hendak pulang ke wilayah Baros. Mereka mengancam korban dengan celurit. Namun korban tidak menyerah begitu saja sehingga terjadi tarik-menarik tas sehingga korban jatuh tersungkur. Warga sekitar spontan mengejar kedua pelaku. Pelaku berdalih terdesak kebutuhan biaya untuk nikah. Setelah kita dalami bahwa pelaku ini adalah merampas menjamret paksa barang-barang milik korban. Apa yang dijamretkan kalau buat? Tas, tas, tas. Oh, isinya barang-barang berharga dan uang. Oke, saat KJNR ketengahnya sempat kabur? Terluka itu apa? Akibat apa? Nah, ini korban saat terjadinya perbuatan tersebut, korban berusaha mempertahankan tasnya sehingga saat itu terjadi tarik-menarik. Karena korban ini perempuan, tidak kuat, ketarik ke jalan dan kepalanya membentur trotoar di TKP. Oh, itu sempat buat sejam ya si pelaku ini? Ya, betul. Setelah kita lakukan pendalaman di TKP, pelaku ini salah satunya membawa sejam jenis sulit. Pelaku di Kedai Pasar 365 ayat 2 tentang pencurian dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Asib Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Enam anggota komplotan pencuri tiang fiber optik di Subang tertangkap polisi. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti belasan tiang tersebut. Atas adanya laporan dari warga, enam orang ini berhasil ditangkap polisi karena mencuri tiang fiber optik di Desa Rancajaya, kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Modus komplotan ini berpura-pura sebagai pekerja proyek. Sebanyak 16 tiang fiber optik beserta satu mobil pickup di Sita untuk dijadikan barang bukti. Atas perbuatannya, para pelaku terancam tujuh tahun penjara karena mereka dijerat dengan pasal pencurian dan pemberatan. Dapatkan enam orang yang sedang melakukan ataupun membongkar tiang fiber optik. Dari keenam orang tersebut tidak bisa menunjukkan surat-surat yang sah. Ditemukan ada 16 tiang fiber optik. Sampai jumpa di video selanjutnya.